yang pernah bersentuhan langsung dengan COVID-19. Baik yang sekarang menjalani isolasi mandiri, karantina, penyintas, atau yang sudah berbagi menjadi donor plasma konvalesan. Senin sampai Sabtu jam setengah sembilan pagi dan setengah lima sore. Mau berbagi cerita upis juga? Hubungi di WhatsApp di 0811 309 1009. Ya sahabat kita kembali di program Radio Sahabat Isoman untuk kedisi hari ini Rabu 15 September 2021. Seperti biasanya nanti kami akan menghadirkan narasumber yang tentunya pernah terbapar COVID-19. Seperti apa ceritanya langsung saja kita sapa. Selamat pagi Mas Reza. Halo, selamat pagi Mas Reza. Oke, nge-freeze ya. Baik. Ini sebenarnya sudah bergabung dari tadi untuk Mas Reza. Baik. Sahabat, perlu kami informasikan juga untuk... Selamat pagi. Assalamualaikum. Oke. Yang bisa mendengar suara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Reza. Ya, selamat pagi. Oke, baik. Aduh, seneng saya ya. Tadi sempat nge-freeze soalnya ya. Dua detikan lah. Oke. Mas Reza, apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, saya sehat, saya baik. Mas Reza ini aktif sebagai guru SMA ya. Sebagai tenaga pendidik. Oke. Kalau boleh tahu di Sidoarjo juga ya. SMA Sidoarjo, negeri swasta. SMA. Iya, betul. Di mana Mas Reza? Ada di Mojokerto, Pak. Oh, di Mojokerto. Baik. Iya, betul. Iya. Saya ingin tahu juga, ini kan di program Radio Sahabat Isoman ya. Dan tentunya kami ingin tahu bagaimana perjuangan dari Mas Reza saat menghadapi paparan atau pandemi COVID-19 gitu. Mungkin boleh cerita ini Mas, awalnya kapan mulai terpapar dan pada saat itu seperti apa sih perasaannya gitu? Oke, baik. Baik. Pada saat itu, tepatnya pada tanggal, sekitar tanggal 5, 5 Juli. Jadi sekitar tanggal 5 Juli itu saya merasakan demam. Jadi demam, terus demamnya itu naik, terus turun, naik, turun. Nah, sebelumnya pada bulan Februari saya sudah mengikuti vaksin pertama yaitu vaksin Sinovac. Dan pada bulan Maret itu juga sudah komplit vaksin Sinovac dosis kedua. Nah, ya pada tanggal 5 Juli itu saya kan merasa demam. Nah, kebetulan di daerah saya itu ada seperti kayak si Skamling itu loh, malam itu. Nah, saya kan mau berangkat karena kebetulan saya kan waktu itu yang kebagian jadwal jaga. Nah, kok tiba-tiba badan saya itu kok panas gitu, terus mau beranjak dari tempat tidur itu kok pusing gitu, seperti itu. Nah, di rumah itu kan ada 4 orang. Nah, ada ibu saya, bapak saya, sama istri saya. Nah, kebetulan juga ibu sama bapak saya itu sudah melakukan vaksin semua, Sinovac. Nah, kebetulan juga istri saya ini, istri saya ini waktu itu hamil 4 bulan, itu belum sempat vaksin. Karena waktu itu peraturannya kan masih belum keluar untuk vaksin darurat bagi ibu hamil. Nah, pada hari Jumatnya, itu ibu saya itu ngomong ke saya, kok saya nggak bisa mencium bau ya, tolong saya dibelikan semprotan, disinfektan itu di minimarket. Nah, saya itu waktu itu langsung pulang, terus saya coba untuk semprotkan. Ternyata saya juga tidak membau. Kayaknya saya menderita anosmia seperti itu bersama istri saya waktu itu. Saya mendatangi puskesmas setempat, saya mendatangi puskesmas setempat, lalu saya minta untuk diajukan step. Nah, kata petugasnya, kalau api permintaan sendiri itu tidak bisa. Jadi kalau ada kejalanan, demam, katanya badannya tidak, saya melakukan swab pagi harinya. Dan kebetulan bapak saya itu kan juga waktu itu ada rencana mau operasi kecil di rumah sakit dan juga mewajibkan untuk swab. Ternyata tiga orang di antaranya yang sudah melakukan swab, itu ternyata positif. Jadi saat itu yang positif, Mas Reza, istrinya Mas Reza, sama ibunya ya? Betul ya? Sama bapak saya. Berarti empat orang ya? Empat orang yang positif. Iya, empat orang. Oke. Iya, empat orang. Kemudian, Mas? Empat orang. Ya, setelah itu, nah saya kan sudah koordinasi sama puskesmas. Nah, jadi misalnya kalau kita terbukti positif, jadi Bapak, Ibu, pendengar, ya. Jadi kita jangan takut, jangan takut dikucilkan warga atau sebagainya. Kita harus koordinasi dengan dinas kesehatan terkait, terutamanya dengan puskesmas. Karena apa? Jadi di virus ini sebenarnya kita itu tidak tahu terpapar dari mana dan kapan. Nah, itu sebaiknya kita melakukan telemedicine. Karena tidak mungkin kalau untuk sementara itu langsung dirawat di rumah sakit atau di isotek. Jadi harus, waktu itu kan di bulan Juli itu di mana rumah sakit itu kan penuh-penuhnya. Kita cari rumah sakit, itu enggak ada. Bahkan saya sampai memiliki asuransi ternama, itu tidak bisa digunakan, Bapak, Ibu. Seperti itu. Karena memang rumah sakitnya benar-benar penuh. Jadi waktu itu saya hanya berharap ya kita bagaimana konsultasi dengan dokter. Kalau misalnya gejala ini harus minum apas dan sebagainya. Nah, kebetulan juga saya itu kan selalu mengikuti perkembangan-perkembangan. Terutama saya mengikuti perkembangan di medsokos. Saya sering memfollow IG-IG-nya dokter-dokter. Seperti dokter Tirta, dokter Adam, dan sebagainya. Bahkan sampai dokter yang dari luar negeri itu, Fahim Yunus, itu yang dia berkita di Twitter. Nah, saya juga mengikuti. Karena saya ingin tahu nanti seperti apa perkembangannya. Nah, ternyata saat saya terpapar, itu perkembangannya itu seperti ciri-ciri delta. Jadi, ciri-ciri delta. Jadi, meskipun kita sudah divaksin, tapi vaksin itu adalah ibarat sebagai helm. Jadi, kalau misalnya kita berkendara menggunakan helm, kalau terjadi kecelakaan mungkin kita bisa selamat, atau mungkin bisa helmnya itu pecah dan sebagainya. Tapi, setidaknya kita juga harus melakukan vaksin. Seperti itu. Itu ikhtiar pertama kita. Seperti itu. Nah, saat saya melakukan isoman di rumah, nah, saya juga selalu siap yang namanya alat oximeter. Jadi, oximeter itu, perlu diketahui, itu adalah alat untuk melihat tingkat saturasi oksigen kita di dalam darah. Jadi, alat itu sangat penting kalau misalnya Bapak Ibu melakukan isoman di rumah. Seperti itu. Kalau kita isoman di rumah, tapi tidak memiliki alat yang lengkap, setidaknya ada oximeter yang pertama, itu sangat berbahaya. Karena kita tidak tahu nanti ke depannya seperti apa. Seperti itu. Nah, jadi waktu hari pertama, saya selalu cek, meskipun dengan kondisi saya yang ya agak sedikit pusing, terus kesehatan naik turun, itu saya ngecek istri saya di hari pertama sampai hari ketiga, itu saturasi masih bagus di atas 96. Bapak saya masih bagus. Tiba saatnya, nah, kritis-kritisnya di fase isoman, ini yang harus kita pelajari dan kita ketahui, yaitu di hari ke-4, 5, dan 6. Nah, di saat hari 4 dan 5 ke-6, nah, ini yang harus kita pantau lebih lanjut, dan kita harus koordinasi dengan tim puskesmas seperti itu. Jadi, di saat isoman, kalau kita tidak memiliki penyakit comorbid, itu mungkin kita isoman di rumah, itu lancar-lancar saja. Tapi kalau misalnya dari anggota keluarga, kita yang memiliki penyakit comorbid, atau imunnya lemah, nah, itu yang harus kita waspadai. Selalu dicek saturasi oksigen. Nah, kebetulan pada saat itu, di hari ke-5, di hari ke-5, itu saturasi oksigen babak saya itu sampai turun sampai 78. Nah, dan waktu itu kan, ya, kita tahu di berita-berita itu terjadi kelangkaan oksigen, cari tabung oksigen mahal dan sebagainya. Nah, kebetulan saya juga membaca di medsos, di berita, kalau misalnya tidak ada oksigen, tidak ada tabung oksigen yang bisa digunakan, kita menggunakan teknik proning. Jadi, kita lakukan berposisi berbaring. Nah, itu oksigen. Nah, saya lakukan itu kepada bapak saya. Sampai pada akhirnya di hari ke-6, saya merasa menyerah, karena saat saturasi oksigen turun, itu terjadi seperti halusinasi. Jadi, kalau tidur itu ngomong-ngomong sendiri, seperti itu. Wah, ini kayaknya ini sudah tak berbahaya. Jadi, saya harus koordinasi. Iya. Oke, Mas Reza. Puskesmas. Saat itu saya koordinasi dengan Puskesmas di Sotterota. bagaimana di saat kita kondisi positif, seperti itu. Nah, saya mual pusing, terus panas, sama semua, juga seperti itu. Nah, begitu juga bapak saya, juga seperti itu. Nah, kita konsultasi. Akhirnya, saya memutuskan untuk membawa bapak saya ke Puskesmas dalam kondisi saya juga positif. Jadi, istilahnya saya itu orang isoman yang kabur. Iya. Kabur dari rumah. Seperti itu. Jadi, saya itu juga harus merawat diri saya sendiri dan keluarga saya. Nah, di situ beratnya perjuangannya. Jadi, saat kita isoman. Jadi, lebih baik pelajarannya kita petik dari orang-orang isoman. Jadi, selalu cek kondisi. Jadi, kita tidak akan pernah tahu kejadian seperti apa nantinya. Seperti itu. Baik. Jadi, kalau misalnya di... Iya. Mas Reza, di antara keempat yang terpapar ini, anggota keluarga Mas Reza berarti sang ayah ini yang paling parah. Betul ya? Iya. Yang paling parah. Ayah saya dan juga istri saya sebenarnya yang paling parah. Oh iya. hamil tadi ya? Karena hamil. Tidak ada asupan. Tidak ada asupan yang bisa masuk di dalam tubuh. Itu dia hanya makan pisang. Ya, pisang itu satu... satu ini potong itu itu dihabiskan cuma satu hari. Seperti itu. Jadi, tidak doyan makan sebenarnya ya? Tidak ada nafsu makan gitu ya? Tidak doyan makan. Tidak ada nafsu makan karena ada anosmia itu tadi. Oke. Seperti itu. Baik. Nah, akhirnya untuk ayah kan sudah diputuskan dibawa ke rumah sakit. Apakah sang istri juga dibawa ke rumah sakit? Kebetulan saya mencari rumah sakit masih belum ada dan saya melihat di oximeter itu masih menunjukkan baik-baik saja sampai hari ke-6. Sang... Ya, si ayah saya tadi itu saya masukkan ke rumah sakit dan langsung dirujuk ke rumah sakit umum waktu itu di Kota Mojokertona. saat penuh-penuhnya itu kalau kita datang sendiri itu kebanyakan ditolak karena memang tidak ada tempat dan kita tahu tenaga kesehatan itu terbatas. Seperti itu. Nah, akhirnya juga saya langsung dibawa ke rumah sakit juga saya merawat ayah saya waktu itu sempat dua hari di IGD. Nah, kalau diceritakan di IGD waduh serem sekali. Iya, karena banyak ya pasiennya mungkin karena terlalu banyak jadi terlalu banyak. Betul. Mungkin kita membayangkan bahwa ini sebenarnya tidak layak untuk sebagai tempat buat orang sakit yang perlu perawatan sebenarnya. Tapi bagaimanapun juga kita terpepet karena keadaannya seperti itu ya mas ya. Iya. terpepet karena saya karena saya memang tidak bisa menyediakan oksigen 24 jam sedangkan pasien yang sudah mengalami hipoksia atau penurunan oksigen itu memang harus disuplai dengan terapi oksigen. Nah, yang perlu kita ketahui seperti ini itu kita yang saya rasakan pada bapak saya itu itu dia itu tidak ada sesak. Tidak ada sesak. ya baik-baik saja tapi dia menderita happy hipoksia. Jadi keadaan tubuh seperti baik-baik saja tidak ada api saturasi oksigen itu yang turun. Nah, ini tidak bisa diprediksi. Oke. Jadi kita harus koordinasi. Dan itu sepertinya menipu ya. Kelihatannya baik-baik saja tapi sakit sebenarnya gitu loh maksudnya. Iya kan? Iya. Dan ini memang harus harus ada penanganan cepat segera gitu ya mas ya? Harus ada penanganan cepat benar sekali. Jadi jangan sampai oksigen kita itu sampai turun. Jadi kalau turun fungsi-fungsi dalam organ tubuh kita itu juga akan terganggu seperti itu. Oke. Baik. Tapi selang berapa hari nih sang ayah sudah bisa kembali ke rumah sakit dari rumah sakit? Dua minggu? Sayangnya iya sayangnya takdir berkata lain. Jadi dua oh gimana mas? Coba ini terputus bisa diilangkan. Di tempat isolasi kebesar iya ruang isolasi nah kebetulan saya mengajukan menjadi perawat pendamping karena saya juga positif tapi saya masih bisa beraktifitas saya merawat ayah setnya dihubung istilah lah iya oke sempat iya mas mas Reza terputus takdir berkata lagi iya mungkin oke sudah ditentukan bukan ditakir iya ayah saya berpulang seperti itu oke baik kami ikut berdukacita ya mas Reza ya oke baik ini sahabat terputus ya putus-putus komunikasi atau sambungan kita dengan mas Reza baik jadi mas Reza dengar suara saya mas ya bisa dengar iya oke baik jadi ayah mas Reza ini dengan berat hati ternyata sudah diupayakan sedemikian rupa tetapi takdir berkata lain bahwa ayah mas Reza sudah berpulang kehadirat Allah SWT gitu ya dan tapi mas Reza untuk anggota keluarga lainnya ibu istri dan semuanya sampai saat ini bagaimana mas keadaannya mas betul Alhamdulillah sekarang sudah jauh lebih membaik saat saat ini sudah baik kondisinya tapi setelah kita terpapar covid nah ini yang namanya long covid jadi long covid itu istilahnya jadi efek yang saya laksakan itu yang pertama itu cepat lelah jadi kondisi fisik saya itu menurun drastis karena mungkin ya imun saya itu kan dipaksa untuk melawan melawan si virus itu tadi jadi habis tenaganya disitu istri saya juga ya sampai saya kurus turun turun 5 kilo istri saya juga sempat turun jadi setelah dicek di lab kalau istri saya itu hpnya itu rendah jadi normalnya kalau gak salah 11 istri saya hanya 8,9 seperti itu oke jadi memang ya mas Reza ya baik ini kalau misalnya kami pengen tahu nih ya apa yang sudah dilakukan oleh mas Reza gini selama ini kami menghadirkan arah sumber yang menceritakan bagaimana dia sendiri yang terkena tapi kalau mas Reza ini kan menghandle 3 orang dan mas Reza sendiri jadi 4 orang gitu kan dengan beragam gejala dan cerita yang berbeda-beda gitu loh kalau boleh tahu nih ya dengan susah payahnya mas Reza ini untuk melakukan isolasi mandiri bagaimana ini mas apakah kalau ayah kan tadi di rumah sakit ya dan untuk istri ibu dan mas Reza sendiri bagaimana di saat melakukan isolasi mandiri di rumah ini saat melakukan isolasi mandiri di rumah juga sama kejadiannya dia mual jadi kan memang kalau kena delta itu juga mual terus gak mau makan seperti itu terus ada demam tapi ya alhamdulillah saturasi oksigen itu tidak sempat turun nah yang saya takutkan itu kan terjadi badai sitokin seperti ayah saya saya sempat seperti itu karena badai sitokin itu kan datangnya itu di minggu kedua dan itu kita tidak bisa memprediksi gejalannya seperti apa tapi sepengetahuan saya saat saya sendiri terpapar dan keluarga saya terpapar dan juga saya diskusi sama para penyintas covid itu memang kalau kena covid itu gejalannya kalau paling parah itu terjadi saat malam jadi setelah maghrib sampai subuh itu parah-parahnya kenapa sih gak bisa tidur ya susah tidur gitu ya iya betul susah tidur terus terus demam naik terus merasa kayak kenyang terus gitu iya betul ya jadi gak ngerasa lapar padahal harus makan kan sebenarnya iya padahal harus makan jadi ya makanan banyak tapi kita gak bisa makan karena tidak ada nafsu makan seperti itu oke baik ini varian delta yang kemarin sempat ditakuti gitu kan sempat ditakuti dan memang ternyata gejalannya lebih dasyat dan sepertinya apa ya kayak smart gitu ya virusnya ya gitu loh agak agak heran gitu loh kalau melihat penyakit seperti ini gitu iya mas Reza untuk apa ingin apa yang membuat mas Reza supaya cepat sembuh gitu yang membuat mas Reza yakin bahwa saya harus cepat sembuh itu apa saja sih mas jadi yang keyakinan apa yang meyakinkan saya untuk sembuh jadi saya melihat bahwa saya ini juga memiliki keluarga memiliki anak jadi kalau misalnya terjadi apa-apa saya juga harus berjuang demi keluarga saya seperti itu jadi mau tidak mau saya juga harus memaksakan diri untuk selalu berpikiran positif sebenarnya seperti itu dan untuk melawan hal-hal yang tadi misalnya tidak mau makan atau apa-apa itu apa yang dilakukan mungkin ada motivasi apa yang yang dilakukan pada saat itu jadi sebenarnya untuk melawan tidak mau makan itu saya paksa saya telan meskipun itu pahit dan itu dan juga saya minum air yang banyak supaya saya tidak dehidrasi dan satu satu hal mungkin yang saya ya saya lakukan mungkin agak sedikit tepat jadi sebelumnya para dokter itu kan bilang si virus corona ini kalau kita mengkonsumsi karbohidrat itu kan akan berubah menjadi glukosa saat glukosa ini ini yang disenangi oleh virus tersebut jadi kalau ada glukosa virus itu terjadi replikasi jadi saat sakit saya kurangi glukosa tapi saya paksa untuk banyak makan protein karena protein yang kita tahu itu adalah zat pembangun jadikan sel-sel kita kan rusak jadi dibutuhkan untuk membentuk sel-sel baru ya jadi kita makan makanan yang tinggi protein seperti kita makan ayah telur susu tempe yang murah-murah tempe tahu sudah makan saja seperti itu jadi kurangi yang manis-manis kalau menurut mas Reza betul terutama yang memiliki diabetes itu kurangi-kurangi yang manis karena disitu virus suka bereplikasi oke suka dengan ya ibaratnya itu suka dengan rumah yang manis-manis gitulah sehingga dia bisa berkembang kayak gitu ya kan iya nah ini mas setelah melewati masa-masa seperti itu tentunya ini satu perjuangan yang berat sekali ya karena ada salah satu keluarga anggota keluarga mas Reza yaitu ayahnya yang meninggal begitu nah mas Reza dengan adanya peristiwa ini tentunya ada sesuatu yang berubah mungkin ya dalam cara pandang mas Reza kemudian cara bagaimana mungkin bergaya hidup dan sebagainya setelah peristiwa itu nah ini bagaimana ini mas apakah ada perubahan atau bagaimana iya jadi cara pandang hidup saya sekarang setelah saya terpapar jadi saya lebih aware jadi ya kalau mau ke tempat-tempat yang terlalu rame saya juga langsung menggunakan sebelumnya saya hanya menggunakan masker tiga lapis itu jadi sekarang saya menggunakan masker KN95 atau masker KF94 ditambah masker medis itu tadi untuk ya untuk mencegah tidak terulangnya saya terpapar seperti itu dan selalu menerapkan pola hidup bersih cuci tangan atau membersihkan dengan hand sanitizer seperti itu dan yang paling penting yang harus kita ketahui kita jangan termakan hoax seperti itu kalau kita masuk rumah sakit atau itu nanti pasti nanti akan disini tidak tidak ada istilah seperti itu di rumah sakit diberikan pelayanan yang baik seperti itu saya merasakan seperti itu jadi ketika tidak tahu kekuatan kita atau mungkin sudah disusupi oleh penyebar-penyebar hoax kalau virus corona itu gini-gini tidak kita patuhi pemerintah dan juga agama seperti itu oke baik mas Reza yang terakhir ini mungkin ada saran-saran atau nasihat wajangan apalah yang bisa kita dapatkan dari cerita mas Reza karena kan ini juga varian yang di apa varian dari COVID-19 yang diderita oleh mas Reza ini kan bisa dikatakan berat delta ya kan tidak seperti biasanya selama ini kan mungkin yang saya tahu itu gejalanya paling ya demam apa gitu dan bisa beraktifitas gitu loh tapi kalau yang delta ini katanya itu tadi ya susah tidur berhalusinasi ya merasa lapar padahal merasa gak lapar padahal sebenarnya harus makan kayak gitu-gitu kan berbahaya itu nah ini pesan-pesan apa mas yang bisa kita terima mohon go silahkan untuk bapak ibu pendengar dimanapun berada saya berpesan kepada panjenengan semua jadi kalau misalnya kita sudah merasakan seperti gejala-gejala tersebut seperti demam flu batuk jangan ragu untuk melakukan swab di puskesmas karena yang kita tahu di swab misalnya di antigen itu reagennya itu sudah dikhususkan untuk COVID-19 jadi kalau misalnya jenengan flu biasa itu bisa memilah mana yang flu mana yang COVID terus kalau melakukan isolasi di rumah siapkan alat yang lengkap minimal ada oximeter syukur-syukur kalau misalnya ada tabung oksigen untuk darurat terus juga selalu koordinasi dengan petugas kesehatan setempat kabarkan kepada orang-orang terdekat jika kalian mengalami misalnya positif karena itu nanti kalau misalnya ada apa-apa nah itu yang akan membantu kalian saat melakukan isolasi di rumah seperti itu oke baik mas resah kalau boleh tahu ini saat ini usia kandungan istrinya sudah berapa mas saat ini sudah menginjak usia 7 bulan 7 bulan baik kita doakan semoga lahir dengan selamat putra putri ini lahir dengan sehat seperti yang diharapkan oleh mas Reza begitu karena situasinya seperti ini begitu baik mas Reza terima kasih sudah bergabung bersama kami semoga bermanfaat sampai jumpa assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya sahabat baru saja kita simak radio sahabat isoman bersama dengan mas Reza sulukanain arifin yang aktif sebagai guru SMA semoga bermanfaat radio sahabat isoman senin sampai sabtu setengah 9 pagi dan setengah 5 sore hanya di suara studio radio